KOMISI 7 DPR RI mendorong realokasi anggaran program Kementerian ESDM untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ditemui usai rapat dengan pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan refocusing anggaran kegiatan dengan lebih meningkatkan program yang berdampak langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya untuk pesantren dan sekolah. Dampak oleh COVID-19 ya, seperti misalnya PJUTS, PJU tenaga surya. Kemudian juga ada PLTS surya untuk rooftop, dipasang nanti di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah. Itu kan sangat membantu masyarakat, terutama dari mengurangi beban listrik yang ada. Jadi kita minta agar anggaran-anggaran itu direfokusin. Hal senada disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Ratna Juwitasari, mendorong program Kementerian ESDM dengan output berupa rekomendasi dan laporan dapat dialihkan untuk program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti PJUTS dan Converter Kit yang sangat dibutuhkan oleh petani dan nelayan. Masyarakat gitu belum ada. Terbukti ada beberapa anggaran yang dari tahun ke tahun itu outputnya itu hanya berupa laporan, rekomendasi. Nah itu tadi yang saya sampaikan ke beliau-beliau ini, supaya yang sifatnya semacam itu dialihkan ke program-program yang lebih menyentuh rakyat. Helmi dan Arief, TVR Parlemen melaporkan.